Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirah kaum muslimin wal muslimat Rahimahumullah sahabat CPT semuanya Yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita pada hari ini Memasuki hari pertama di tahun baru Yaitu pertempatan dengan 1 Januari 2019 Hari Selasa Mudah-mudahan kita di tahun baru ini Bisa meningkatkan keimanan kita Yaitu terutama kita bisa selalu bersama dengan Al-Quran 2019 mari kita perkuat lagi Agar kita bisa semakin hubuh minal Quran Semakin cinta terhadap Al-Quran Hal seperti itu kemungkinan Dan akan kita bisa raih apabila kita bisa Untuk mencapai keilmuannya Diawali dengan niat Bismillahirrahmanirrahim Kita nih niat kepengen tahun 2000 sang alas Kepengen par karo Al-Quran Dan diniati dikitnya Mungkin mau disampai akan ningudya Baca Al-Quran sedina minimal telung juz Diniati Insyaallah berawal dari niat mudah-mudahan Kita diridhoi dan dimudahkan kemudian diringankan Karena bagaimanapun juga Semuanya itu kekuatan daya upaya Kita tidak punya Melainkan semua datang dari Allah Kemudian setelah diniati Maka kita kalau menemukan kendala di tengah jalan Ya kita paksakan Allahumma Paksakan Dipaksakan Supaya benar-benar bisa istiqomah Hal tersebut akan tercipta Mana kala kita sudah mencintai sesuatu tersebut Hati kita sudah cinta sama Al-Quran Maka Dengan sendirinya Jiwa ini akan terdorong untuk selalu bersama dengan Al-Quran Contohnya Laman seumpama Kita Anak muda Terus Cinta atau senang Kalau lawan jenis Terus benar-benar lagi merindukannya Rindunya sudah saking Ngebet pengen ketemu Tiba-tiba Jakarta Udan Janjian wis pasti bahwasannya Bengikun harapan ketemu Bismillah karena dorongan kasih sayang Karena dorongan cinta tersebut Maka orang tersebut akan memaksakan diri Supaya bisa mencapai tempat tersebut Walaupun hujan-hujanan Walaupun banyak kendala di jalan Tapi karena dipaksakan Maka orang tersebut akan sampai ke tempat yang ditujunya itu Jadi salah satu caranya yaitu adalah kita benar-benar mencintai Al-Quran Sebelumnya kita harus cinta dulu agar kita bisa mengatasi kendala di dalam perjalanan Supaya kita tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran dan hidup bersama Al-Quran Kemudian setelah itu kalau bisa kita mentadaburinya Mentadaburi Al-Quran Coba baca ayatnya satu ayat Kemudian baca artinya Baca lagi ayatnya satu ayat Kemudian baca artinya Terus seperti itu mentadaburi Dan disitu kita akan menemukan betapa hebatnya Kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran Yang terkandung dalam firman Allah tersebut Tentang ancaman bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran Dan betapa hebatnya juga Allah SWT menghabarkan di dalam Al-Quran Bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran Tentang balasan-balasannya itu Dan dari sisi itu kita akan merasa semakin takut akan ancamannya Dan akan semakin mengharap akan ampunan dan ridhonya Agar kita itu bisa dimasukkan ke dalam janah atau surganya Pada suatu hari Saya itu mengajak teman Untuk datang ke rumah Kemudian saya bawa ke musholah Ya teman itu biasa di jalanan lah Jarang memir ke musholah Salah sholat juga ditinggal-tinggal terus Kemudian sampai di musholah Saya ajak ngaji bareng Yuk Mas ngaji bareng baik dikit yuk Kok kopinya banyak durung panas Ngaji bareng baik dikit Setelah ngaji bareng Sing dibaca iku surat Ar-Rahman Pada saat kun Yuk dibaca Bakal orang bisa baca Arab Yang namanya juga Terus kemudian dibuka Dan dibaca artinya Apa pendapat orang tersebut? Masya Allah Sungguh luar biasa Al-Quran ini Dia membicarakan tentang Kehebatan Tentang kehebatan Allah Kemudian tentang pahala Yang Allah telah sediakan Bagi orang-orang yang taat Dan azab Yang Allah sediakan Bagi orang-orang yang tidak taat Seketika itu juga Teman saya itu berkata Eh wadi Jadi kita ini keyakin Yang melakukan dosa maning Kenang apa? Kenang Al-Quran Walaupun hanya sekedar Baca terjemahannya baik Oleh karena itu Kita salah satu Untuk mendapatkan Semakin kita cinta Sama Al-Quran Dengan mentadaburinya Dengan membaca Arti-artinya Kemudian kita Membayangkan Membayangkan Bagaimana kalau Sumpah sama Allah Menceritakan dalam Al-Quran Neraka itu Tertutup rapat Kemudian manusia Diikat sama tiang-tiang Dan dibakar Manusia diikat Ini sejarahnya neraka Kemudian Nerakanya tertutup rapat Kita bayangkan dengan realita Anak panci Sing terbuka tutup Anak panci Sing tertutup tutup Arane panci apa jekanah? Presto Panci presto Kalau panci biasa Panci presto Hanya beberapa jam saja Menggodok ikan Di dalamnya Maka tulangnya itu lunak Saking Pak Panas Sementara panci sing biasa Membakar ikan Atau menggodok ikan Dengan beberapa jam Tidak seperti Hasilnya Panci presto Oleh karena itu Al-Quran mengatakan Bahwasannya Nanti orang-orang yang masuk Kedalam neraka Yang mereka mendustakan Di dunia Saat di dunia Mendustakan Al-Quran Itu ada neraka Yang tertutup rapat Ada neraka Yang tertutup rapat Manusia Yang manusia Itu diikat Sama tiang-tiang Panasnya itu Kayak apa Dunia saja Api yang panasnya Segitu Dikali 70 kali lipat Kemudian Tertutup rapat Dalam sebuah neraka Dan manusia Pada saat itu Diikat sama tiang-tiang Tahu gak Ayat-ayat Dalam Al-Quran Surat apa itu Ada yang tahu Allah berbicara Seperti itu Ada gak yang tahu Wailul Likulih Umazatillumazah Alladi Jama'amalaw Wa'adhadah Terus Ya kasabu'an Namalahu Akhlada Kelala Yumbadan Nafil Khutumatiwa Ma'adro Kamal Khutumah Nama nerakanya Yaitu neraka Khutumah Kalau kita resapi Kita tadaburi Ayat-ayat yang ada di dalamnya Sungguh luar biasa Sakitnya orang-orang Yang ada di dalam neraka itu Oleh karena itu Kita agar mendapatkan Ya Rasa takut terhadap Ancaman Allah Agar mendapatkan Ya Rasa Ingin Mendapatkan ridhonya Allah Ya dengan cara Salah satunya Mentadaburi Al-Quran Dan dari sisi itu Kita akan menemukan Lezatnya Al-Quran Yang masuk ke dalam hati kita Ya Lezatnya Al-Quran Yang kita tadaburi itu Akan semakin terasa Ya Dalam kehidupan kita Kemudian Dengan seiringnya waktu Kita Berlahan Berlahan Dengan waktu yang berjalan Berusaha untuk Menghapalkannya Ya Karena Bagaimanapun juga Kalau ilmu itu Bukan Di dalam pikiran Masih dalam tulisan Itu kadang bisa Berpengaruh Berpengaruh bahwasannya Terhadap Apa yang Apa yang dibawanya Kalau gak dibawa Nanti lupa lagi Kalau gak dibawa Nanti lupa lagi Kalau ilmu itu Sudah masuk ke pikiran Maka Enak kita untuk Menghapah Mengbacanya gitu ya Contohnya Kayak kita dalam Lagi motoran Motoran itu Biasanya dalam keadaan Jenuh loh Ya Laka batur Singgijak ngobrol Motoran dewekan Pikiran bumi yang Mending Marani mana-mana Mending dora Nah di saat Kuan Prima caranya Supaya kita Baca Al-Quran Singcerbon Indramayu Singdramayu Mengcerbon Baka motoran Beri baca Al-Quran Laka pikiran Mana-mana Tapi baka singkene Maksudnya Beri hapalan Bukan baca ya Tadi juga ada Dibilangin Bahasanya harus Menghapal dulu Nah Baka singkene Balongan Misalkan Orang baca Al-Quran Motoran Bukan Pikirannya Mending dora Yang dipikiran Tapi Laman sumamu Murojaah Baru ngeling-ngeling Baca Al-Quran Membaca Ayat-ayat Yang sudah Hapal Insya Allah Di dalam Perjalanan Naik motor itu Kita akan Ada suasana Yang Tidak Membuat pikiran Itu tenang Tidak kemana-mana Atau bisa Konsentrasi Terhadap Apa yang Kita jalankan Pada saat itu Kemudian Kalau Sudah Sudah Bisa Menghapalnya Kita akan Menemukan Disitu Bahwasannya Kita itu Seperti Orang yang Menerima Hadiah Dari orang lain Dan Hadiah itu Bener-bener Masuk ke dalam Pikiran dan Hatinya Misalkan Mungkin ya Bapak-bapak Atau Ibu-ibu Atau Kawan-kawan Semua yang ada Disini Yang pernah Merasakan Kecil Lagi kecil Minta sepeda Sama Bapak Pak Tuku sepede Pak Tuku sepede Kemudian Bapak Neng upai Ya Wisnang Kok Tuku ya Nah Tuku sepede Lan sepedenya Iku Menjadi Suatu Kenangan Dalam Kehidupan Sampai Gede pun Baka Membayangkan Suasana Seperti Mau Kayak Seneng Nah Baka Pecinta Al-Quran Saya pribadi Merasakan Kalau Seumpama Satu Surat Saya Hapalkan Maka Akan Menemukan Suasana Seakan-akan Aku mendapatkan Sesuatu Yang Membahagiakannya Seakan-akan Mendapatkan Sesuatu Yang Membahagiakan Di hati Seperti Aku Masih Kecil-kecil Dulu Masih Kanak-kanak Kemudian Diberi Mainan Sama Orang Tua Dan Itu Membuat Terkenang Dalam Kehidupan Kita Membayangkan Kalau Kita Masih Kecil Itu Indah Di Saat Orang Tua Kita Memberikan Mainan Kita Kalau Menghafal Satu Surat Kalau Kita Sudah Benar-benar Cinta Sama Al-Quran Itu Akan Mengulang Kembali Seperti Kita Waktu Kecil Mendapatkan Hadiah Dari Orang Tua Kita Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Bahagia Dalam Hati Ini Kalau Kita Bisa Menghafalkan Satu ayat Satu surat Dalam Al-Quran Seperti Itu Lagi Kita Menghafalkan Lagi Satu surat Lulus Mendapatkan Sesuatu Yang Indah Lagi Dalam Yang Mencintai Al-Quran Apabila Ia Telah Mencapai Sesuatu Yang Ditargetkannya Itu Mudah-mudahan Kita Sahabat CPT Semua Bisa Merasakan Indahnya Al-Quran Dalam Kehidupan Kita Bisa Merasakan Indahnya Ayat-ayat Allah Dalam Hati Kita Bisa Merasakan Bahwasannya Kita Itu Selalu Bersama Al-Quran Dalam Menaungi Kehidupan Di Dunia Ini Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Taufik Dan Hidayah Kepada Kita Semua Sehingga Kita Menjadi Ahlul Al-Quran Yang Menyelamatkan Kita Di Dunia Maupun Akhirat Gelap Amin Allahumma Amin Ya Rahbal Alamin Terima Kasih